syukur Alhamdulillah akhirnya ulama-ulama pada bicara ini merespons Bahar Smith atas penyerangannya kepada Kang Deddy Mulyadi atas fitnahnya kepada Kang Deddy Mulyadi saya akan putarkan pelan-pelan karena beliau pakai bahasa Sunda banyak subscriber saya itu yang selalu ngomong kalau saya muterkan ceramah Kang Deddy atau pidato Kang Deddy Kang diterjemahin dong oke saya akan terjemahkan ya saya akan putarkan pelan-pelan nih Bahar dengarkan nih bukti bahwa provokasi ente itu bahkan mendapatkan tangkisan dan ente ketika mendengar ini nih har ya mudah-mudahan sadar atau kalau masih ente beku punya pikiran dan hati nurani gila ini sudah benar-benar kosat sekuluh buhum kacau bahar eh dengarkan dengarkan sama-sama nih ya tujuan rela mendampingi Kang Deddy tidak aku maha cek batur ngebuli ka uing ngobalat Dedy Mulyadi oh jaman Kang Deddy dituduh nyenang patung di Pulau Karta oh aing pandi buli nate acingan meluka musyrikan udah tumpah-umpahnya kain saya dampingi Kang Deddy Mulyadi saya tidak apa dituduh-tuduh wah ini Kiai yang membela kemusyrikan dan lain sebagainya saya akan terus dampingi Kang Deddy Mulyadi itu lanjut saya tidak jadi masalah saya tidak akan goyang dalam membela Kang Deddy Mulyadi karena yang tahu Kang Deddy Mulyadi sehari-hari itu saya kata Kiai jujun lanjut meninggali sholat karena yang tahu Kang Deddy Mulyadi sholat Kang Deddy puasa itu saya orang lain itu cuma cenah cenah itu cuma prediksi katanya saya yang tahu Kang Deddy Mulyadi sholatnya saya yang tahu Kang Deddy Mulyadi puasanya dan lain sebagainya lanjut nih namun Dedy kawainan tapa beratak kiawek melekum di gua aku aing ditinggalkan kalau Kang Deddy kerjaannya tapa di gua saya akan tinggalkan kata Kiai jujun percayaan kadukun percayaan kadukun rek jadi bupati dicoba kau ainglah orang-orang di manian helah di ajak nih mau mencoba haji gue aing ayo manian helah yang digalungung dicobaan nyoba Oh si kalen HMW kita menyanyi gitu hanya bisa karena itu pada pria-p Kai itu ketika gitu kekutuknya di tek dünya ditama untuk tadi penyembah berada di tenang Sita-sita ketatunya wow dulu ketika mau mencalonkan di Bupati Purwakarta ya Kang Deddy saya pernah coba Kata Kang Jujun ya Kata Kang Jujun Yuk kita Semedi dulu, gak mau Kang Deddy Masa saya percaya ke dukun Saya itu HMI HMI itu adalah salah satu organisasi Di mahasiswa ya Saya PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ada HMI Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Masa HMI Percaya klinik-klinik kayak gitu Dukun-dukun Gak, saya gak percaya Itu kata Kang Deddy Jadi praktek-praktek selama ini Yang dilakukan oleh Kang Deddy itu Khusus bener-bener merumat kebudayaan Coba lanjut-lanjut Lanjut-lanjut Syariat biasa Opatrokaat, patrokaat, tilurokaat Patrokaat, dua rokaat Puasa sunah, sunah, seneng kemis Di mimiti SMP Jujun-junah di Matara Salat biasa Bahkan puasa Senin kemis Dari mulai SD Kata Kiye Jujun Pak Deddy Muliyadi Melakukan kebiasaan Salat Puasa Senin kemis Dari mulai SD Saya emang Tara Kata Kiye Jujun Saya emang Gak seperti itu Ya artinya Kesolehan Spiritual Secara agama Kang Deddy Muliyadi itu Jangan diragukan Gak usah diragukan Justru Kesolehan Agama Bahar itu yang Mesti diragukan Kesolehan Spiritual Bahar Semit itu Yang mesti diragukan Yang punya Bacot yang tidak bisa dijaga Kelakuan yang tidak bisa dijaga Gak tahu dia Puasa Senin kemis atau tidak Artinya kan Itu Sedadi Muliyadi Ini penting kemudian Untuk diketahui Oleh warga Jawa Barat Khususnya Agar Jangan sampai Tergiring Narasi Sampah Oleh Si Bahar Semit Terima kasih Berdemi Berdemi Ustu Mestakim Istiqomah Lumpang Kenbay Jawab Beku Kenyataan Goro-goro Dedi Muliyadi Jujun Junaed Nabi Muhammad Gadi Ciduhan Bener Biarkan Kata Kaya Jujun Itu Berjalan Aja Terus Istiqomah Aja Terus Biarkan Orang Lain Kemudian Memfitnah Jalan Aja Terus Orang Lain Ngebacot Memfitnah Jawab Aja Dengan Kenyataan Kita Praktiknya Seperti Apa Begitu Jangankan Sekelas Kang Dedi Muliyadi Jujun Juga Saya Juga Nabi Muhammad Juga Diciduhan Diludahi Mukanya Kata Kaya Jujun Lanjut Bentar Lagi Bentar Lagi Nabi Muhammad Wajah Sampurna Digo Goreng Kau Maha Petot Goreng Fatu Cid Kau Maha Dedi Muliyadi Maha Dedi Muliyadi Maha Maha Wajah Diomong Kau Muliyadi Teh Hayang Dihukuman Secara Agama Kuing Leng Ngorong Salah Dispener Ken Kuing Tadi Puji Puji Masalah Masalah Bidius Kuing Nga Dampingi Kudu Bunga Jangan Namun Dedi Melenceng Ain Mener Kenan Ini Gorgoreng Tika Jauhan Masas Satunya Asar Bagi Justru Ayah Uing Ustaz Solmet Nga Dampingi Supaya M Melenceng Salah Eta Oper Eta Offset Gitu Buktinya Kenyataan Anapan Pura Karta Maju Ayo Sending Data Bikin Ngakur Karawang Gitu Bener Tuh Ulama Ulama Mendampingi Kengdini Muliyadi Salah Satunya Saya Kata Kaya Jujun Itu Untuk Kemudian Mengawal Menghukumi Apa Apa Yang Bisa Salah Dari Kengdini Jadi Saya Ingatkan Tapi Kan Selama Ini Juga Berbuat Baik Purwakarta Buktinya Maju Ya Semua Orang Mengakui Itu Jadi Jangan Menganggap Bahwa Ulama Yang Dekat Dengan Umaro Itu Buruk Terus Ulama Su Itu Kan Doktrin Mereka Mereka Si Bahar Smith Dan Kawan Kawan Yang Kayak Gitu Setelah Saya Kira Cukup Ya Intinya Ini Kesaksian Dari Kaya Jun Junaidi Kepada Kang Dedi Mulyadi Untuk Membantah Fitnah Dari Bahar Bahar Smit Saya Harap Dan Kemarin Juga Saya Lihat Respons Dari Masyarakat Sebetulnya Tidak Terlalu Bahkan Tidak Percaya Kepada Bahar Smit Mau Pakai Sudut Pandang Apapun Pakai Sudut Pandang Agama Menang Kayi Apa Kang Dedi Mulyadi Lawan Bahar Smit Pakai Sudut Pandang Agama Yang Hanya Memungkinkan Itu Bisa Menang Bahar Bila Sudut Pandang Agama Karena Jubahnya Selalu Pakai Jubah Agama Tetapi Realitas Di Lapangan Membuktikan Kalaupun Kita Pakai Kacamata Agama Untuk Menilai Dua Sosok Orang Ini Antara Kang Diri Mulyadi Dengan Bahar Smit Jauh Baina Sama Sumpur Bor Pakai Kacamata Budaya Jelas Kang Diri Mulyadi Sangat Luar Biasa Udah Jangan Diragukan Pakai Budaya Sunda Sudut Pandang Budaya Tari Budaya Yaman Oke Begitu Saya kira cukup Mudah-mudahan Ada manfaatnya Jangan Sampai Di Momentum Pilgub Jawa Barat Ada orang-orang Yang menjadi Pengacau Perusak Persatuan Kesatuan Warga Jawa Barat Dengan Narasi-narasi Sampah Yang selalu Dilemparkan Kepada Masyarakat Awam Untuk Supaya Masyarakat Itu Percaya Dan Pada Akhirnya Mencoblos Orang Yang Diendorse Oleh Si Bahar Salah Satunya Dia Mengendorse Saya Hukan Aku Aja Dan Saya Kemarin Katakan Orang-orang Seperti Bahar Semit Alfian Tanjung Yang Mengeluarkan Narasi Sampah Untuk Membelah Masyarakat Jawa Barat Mereka Mereka Harus Dijadikan Musuh Bersama Musuh Bersama Orang Jawa Barat Gak Bisa Gak Bisa Kita Biarkan Harus Kita Lawan Sama-sama Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama Terima kasih.